Nervous, I've been no doubts Berawal dari kecintaannya terhadap binatang, Jessica Mila merasa terpanggil untuk menjadi aktivis pencinta hewan. Terlebih lagi, di selawaktu luangnya dari kegiatan syuting, semakin membuat Jessica leluasa untuk melakukan berbagai kegiatan positif. Salah satunya melakukan kampanye untuk menjaga dan menestarikan hewan-hewan yang hampir punah. Kebetulan memang aku baru bergabung nih, Wawak. Jadi sebelumnya, sebelum, sekarang lagi mulai OR. Karena kemarin juga sempat melihat berita ya tentang perdagangan satwa liar yang sangat memprihatinkan sekali sekarang. Jadi dari situ mulai lebih OR lagi nih sekarang untuk menginformasikan kepada publik, kepada terutama fans yang mengatakan sama aku gitu ya. Karena kan biasanya kalau misalnya dia sudah menjadi idola mungkin lebih mudah untuk diberitahu daripada yang mungkin orang lain yang, ah siapa sih ini ngomong apa sih, soal tau banget sih gitu ya. Jadi lebih menginformasikan kepada orang-orang yang deket sama aku, fans-fans juga, masyarakat luas untuk lebih aware lagi terhadap perdagangan satwa liar untuk bisa menghentikan dan melaporkannya. Yang pasti caranya saya binatang bukan berarti kita harus memelihara dan merawatnya, cuman kan ada binatang yang memang dia harus hidup di habitatnya sendiri. Karena memang, apa ya, kadang-kadang ada orang yang, wah suka nih sama orang hutan, pas masih kecil lucu gitu, terus mencoba memelihara. Tapi tiba-tiba pas udah gede, jadi serem dan tidak bisa mengurus lagi, mau dilepas ke hutan, yang ada orang hutannya itu udah gak bisa beradaptasi dengan lingkungannya sendiri gitu. Yang padahal harusnya memang dia dari kecil yang mau udah hidup di situ gitu. Sadar dengan statusnya sebagai publik figur yang dapat dengan mudah mempengaruhi dan menarik perhatian masyarakat, wanita berusia 23 tahun ini pun tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, dengan mengajak kalangan masyarakat untuk bisa lebih uar dengan lingkungan sekitar. Kenapa ya? Karena memang aku termasuknya yang binatang, dan aku juga pengen disini aku sebagai publik figur, bukan cuman hanya bisa menghibur di televisi saja, tapi bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang gitu. Aku ingin memanfaatkan posisi aku sekarang untuk bisa mungkin sedikit menjadi inspirasi bagi orang untuk lebih luar lagi terhadap lingkungan kita.